Halo semuanya, selamat tenang di video yang terbaru. Di video kali ini saya ingin nge-review sebuah mobil yang cukup terkenal pada masanya. Sekarang kita akan nge-review mobil Sienta tipe G tahun 2016. Dan mobil ini tuh sepertinya sudah sangat lelah sekali di jalan, telah banyak, sudah banyak cari perjalanan hingga odonya atau jumlah kilometer yang ditempuh mobil ini sudah sampai Rp 200.000. Rp 200.000 dalam waktu kurang lebih 6 tahunan sejak 2016. Oke. Sebelum kita lihat ke dalam, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang mobil ini. Jadi sebenarnya Sienta ini uniknya adalah Merak Toyota namun ada sliding door-nya. Jadi seperti Honda Freed gitu. Kurang lebih, atau nggak Mazda Biante. Tetapi sayangnya untuk tipe G ini hanya bagian bagian sebelah kirinya saja yang sliding door otomatis. Nah, untuk sebelah kanannya sayangnya masih masih manual. Jadi belum otomatis. Jadi mungkin kalau sedang di jalan atau di mana menutupnya mungkin bakal ada kendala. Oke, itu saja untuk review eksteriornya dan pendapat saya pribadi. Oke, tunggu apa lagi? Kita sekarang coba nyalakan mesinnya dan kita rasakan sendiri. Oke, kita sudah di dalam. Dan mari kita jangan nunggu-nunggu lama lagi langsung saja kita nyalakan mobilnya. Nah, jadi tipe 2016 ini masih kuncinya yang manual. yang dicolok kunci belum start entry bukan sebelum yang tombol. Kalau bisa lihat sini sebenarnya cetakannya sudah ada namun sayangnya ya untuk tipe G belum ada. Kuncinya di belakang sebelah kanannya setir. Oke, sudah kita tekan ke dalam. Oke, kita lihat saja ketika nyala seperti apa. Oke. Ya, ini dia Toyota Sienta tahun 2016. Bila kelihatan di setirnya sebenarnya ini kulitnya sudah cukup rusak ya karena mungkin ini sudah dipakai lama sekali. Nah, bisa dilihat di sini lihat odonya sudah 207.406 kilometer. di sini ada ada huruf P artinya sedang ke dalam kondisi parkir dan di sini bensinnya FE, full atau empty dan jam. Oke. Dan di sini kalau bisa lihat di jari saya ini ada tombolnya nah, bisa diganti nah trip A, trip B range-nya 4 kilometer dan lain-lain. oke, itu saja dan uniknya juga walaupun bisa dibilang ini tanda kutip mobil yang cukup lama tetapi masih bisa ada colokan USB saya punya USB ini semua kumpulan lagu-lagu kesukaan saya ya, ditekan saja di sini ya, saya mood dulu takutnya ada lagu dan bisa membuat adanya hak cipta ya, kurang lebih begitu di sini juga unik ya ada animasinya kecil ya, gitu saja oke, lanjut lagi sebelum kita mulai perjalanan kita yang singkat hanya untuk nge-review saja mari saya kasih lihat kepada kalian persetelannya persetelingnya ada P parkir R reverse mundur ini E netral dan D dan bahkan bila digesel ke kanan bisa manual dan ini rem tangannya juga masih yang zaman dulu belum buka yang sudah canggih yang sudah elektronik ya ya, gitu oke mari kita langsung sekarang jalan sebelum sebelum kita mulai perjalanan kita mari kita nyalain lampu dulu nah, ini dia lampunya bisa kelihatan ada gambar seperti gambar mata kucing gitu putus sekali lagi nah, itu dia lampu untuk mengemudi di malam hari dari soleh sampai malam sampai matahari terbit lagi oke, pastikan seatbelt sudah dipasang semua bagi supir dan pengemudi dan penumpangnya jadi ketika sahab saya sudah mundur keluar dari halaman rumah sudah dilengkapi kamera mundur oke, kita sudah keluar ke jalan besar nih tanda kutip nah, mari kita sebelum kita bahas yang lain-lain kita bahas dulu tentang mengenai lampunya nah, bisa dilihat lampunya masih halogen jadi sangat identik dengan mobil-mobil jadul dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an awap masih begini lampu halogen nah, ini dimnya bisa dilihat nah, cukup terang sekali jadi masih halogen oke, kalau menurut saya saya pribadi ini steer-nya steering wheel-nya agak berat tidak responsif juga dan kabinnya menurut saya agak sesek jadi kaki driver itu ya gimana merasanya sesek aja gitu tapi lagi saya tidak ingin menjelek-jelekkan apapun karena ini semua tergantung preferensi orang masing-masing dan bisa ini lampu sen saya membuat u-turn dan ini info tambahan speedometer-nya ini unik cukup unik karena desainnya seperti Toyota Vios yang dipakai untuk angkatan taksi itu ya taksi kan semua mobil-mobilnya angkatannya atau nggak fleet-nya Vios semua nah, itu mengingatkan saya tentang ini tentang speedometer-nya jadi ya gimana ya tergantung preferensi orang lagi tapi menurut saya ya sedang-sedang aja gitu ya oke sekarang kita mau coba mengebut dikit ya tenang saja ini di dalam perumahan ingat saya lagi dalam catatan mesin sudah menempuh 200.000 km itu sudah 2 per 3 perjalanan ke bulan ya tetapi ya masih masih enak gitu masih bandel bahasa kasarnya ya maaf rem juga masih pakem jadi tidak blong ya oke nah terakhir sebelum saya mengakhiri video ini saya akan bahas juga suspensi atau kaki-kakinya bannya suspensi itu ketinggiannya dari dari jalanan ya cukup oke gitu mungkin saya ngerasa ini lebih tinggi cukup nyaman gitu mirip banget dengan Avanza cuman ya ini hanya menurut saya sangat-sangat cukup sekali dimensinya juga misalnya untuk misalnya lagi di jalan tol ingin membayar tiket harus masuk gerbang tol itu kan harus ngepasnya mungkin susah nah si Enta itu keunggulannya tidak terlalu besar juga jadi ngepasnya enak dan juga ya ini ada fitur sliding door yang mungkin jarang sekali ada di mobil konvensional mobil MPV dan mobil kota misalnya jadi ini sebenarnya unik dan legendaris pada saat awal-awalnya oke itu saja untuk video kali ini terima kasih sebanyak-banyaknya semuanya sudah menonton sampai akhir ini video singkat saya juga nanti lain kali akan membahas lagi tentang mobil-mobil jadi stay tune jangan lupa untuk like dan subscribe like dan share video ini dan juga subscribe ke channel saya untuk mendukung channel ini berkembang dan bertumbuh terima kasih semuanya sampai jumpa salam sehat selamat menikmati selamat menikmati